Ayo ulang lagi, tahannya di atas ke atas ke atas ke atas Semangat! Oke, mantap Itu, kakak buat kesalahan di kelas itu Semangat, teruslah belajar, teruslah sekolah Teruslah berpikir-pikir ke tinggi langit Ya, ready, selajar ya Salam buat orang tua kalian ya, Sengen Nah, ini hadiah dari kakak-kakak kalian juga di Jakarta, di Bali, di NTT, NTT, Sulawesi Sama Papua, sama Merauke, ya Ya, terima kasih kakak Terima kasih kakak Saya mau belajar Saya mau belajar Nah, mantap Selamat malam Malam, malam Malam, malam Yang mana cucian berikutnya? Sorong Di sana targetnya apa? Target... Yang paling utama sebabnya dia kasis sekolah Setelah itu ya, wisata Oleh sejarah, kewadan, wisata Ya, lokal Dan, ya itu menikmati garapan Next, setelah sorong Setelah sorong Tergantung penyeberangan Nanti bisa kemanukwari Biar 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 Tapi nggak lanjut ke Kembali kembali Di hancar-hancar kira-kira Berapa lama lagi perjalanan? Untuk kembali ke Umum Itu Biar yang susah Tergantung sosana hari Kalau sosana hari Senanti perjalanannya Paling lama Tapi Yang pasti suruh Biar kami cari Anak-anak Dan Anak-anak Anak pinggiran Paya Melalui Biar Biar Sudah Tidak Bagaimana kesen-pesan selama di Merauke Bersama Khaskus? Selama Selama di Merauke Bersama Khaskus Menenggikan Banyak Lawasannya Saya menikmati Lawasan baru lah Para Dan Baru Arb K Bisa dipati daerah-daerah jelajah, kebiasaan, kebiasaan, paling tidak persahabatan di ROK, mungkin lebih banyak juga di daerah lain. Terbukti di kontak habis ini paling-paling beroke. Selama di Murope koronatikan ada beberapa sekolah yang sudah dibuat, yang paling berkesan di antara semua sekolah yang sudah dibuat. Yang paling berkesan, kalau paling berkesan agak susah. Mereka punya kesan-kesan khusus tersendiri. Entah itu dipulat, kesan di gimana, entah itu di bentuk, gimana, entah itu di bentuk, gimana, entah itu di antuk, gimana. Mereka itu punya. Cuma yang paling berkesan ya paling terakhir sih. Ya, paling terakhir. Karena terakhir itu kita tunggal semuanya. Tidak hanya sebagai penonton, tapi juga inspirator. Apa yang diharapkan Abang kepada anak-anak, kepada teman-teman, kepada sahabat yang ditinggalkan di kota Murope? Yang saya harapkan, pastinya anak-anak Murope lebih kreatif, lebih menginspirasi, lebih mencari pengalaman di kota. Lebih mengisi dengan penjelajakan, dan berbagi. Paling tidak di sini berbagi adalah berbagi inspirasi, berbagi semangat. Itu kecil, sangat sederhana sekali. Paling tidak anak Murope itu bisa seperti matahari terbit. Seharusnya anak Murope itu bisa menginspirasi. Selanjutnya mungkin di luar dari sisi yang sudah dihadapkan, atau misalkan. Kira-kira harapan apa sih yang diharapkan selama di Murope kan sudah berkunjung beberapa sekolah? Dan mungkin melihat juga sosok-sosok pengajarnya itu seperti apa? Kira-kira harapan apa sih yang diharapkan selama sang pengajar tersebut? Di luar dari anak-anak Murope, anak-anak Murope. Seperti layaknya kedalaman lainnya, saya mengharapkan pengajar-pengajar di udara Murope. Di sekolah itu, hadirannya mungkin bisa lebih banyak. Karena anak-anak itu bukan sebagai korban sebuah pengembangan. Tetapi mereka butuh sebuah edukasi yang lebih baik. Kita butuh edukasi yang sama, kita butuh inspirasi yang sama. Dan ketika mereka pergi ke sekolah itu, kita menemukan sekolah yang kosong. Tetapi sekolah yang memang sudah ada, dan mereka belajar seperti teman-teman mereka di mana. Teman-teman mereka di Indonesia, di mana. Yang baik, itulah tadi sedikit kewawancara yang sesaat lagi mungkin akan meninggalkan kota Murope, kota Rusa, Tawal Batas Indonesia, Bank Reptil. Selamat menanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan kita memberikan semangat kepada anak-anak yang ada di kosong. Sekian, ini dari Kaskus Regional Papua, Kaskus Regional Merauke. Saya Kaloso, semangat. Tidak pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanah tu yang ku cintai, engkau ku hargai. Selamat menanjutkan perjalanan. Sanalah ku rasa senang, tanah ku tak ku lupakan. Selamat menanjutkan perjalanan. 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 Selamat menanjutkan perjalanan.